Wakil Presiden mendatang akan memiliki kekuasaan wilayah. Sebab dalam RUU daerah khusus Jakarta, Wakil Presiden diberi kewenangan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang wilayahnya mencakup Jabodetabek plus Cianjur. Hari-hari terakhir Jakarta menyandang status sebagai Pukota Negara, aktivitas warganya masih berlangsung seperti sedia kalah. Sementara itu di gedung DPR RI di kawasan Senayan, Badan Legislatif atau Balek DPR RI tengah menggelar rapat dengan pemerintah guna membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Pembahasan RUU DKJ akan dikebut dan ditargetkan disahkan sebelum 5 April. Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar karena memang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang IKN. Selambat-lambatnya, selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan IKN, maka status daripada provinsi Daerah Khusus Jakarta ini harus bisa diundangkan. Salah satu pembahasan yang paling menyita perhatian adalah pemberian kewenangan kepada Wakil Presiden untuk memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi. Aglomerasi sendiri didefinisikan sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah. Dalam hal ini menyatukan daerah Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, selain itu ada juga Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Meski dalam draft RUU DKJ eksplisit Dewan Aglomerasi dipimpin WAPRES, namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kewenangannya akan ditentukan oleh peraturan presiden. Kota Aglomerasi, kawasan aglomerasi itu konsep yang pertama saya sudah sampaikan bahwa Jakarta ini adalah sesuatu penisayaan, sudah menjadi satu, tidak memiliki batas alam dengan daerah sekitarnya, Tangerang Bekasi, Bogor. Sehingga banyak masalah-masalah bersama, seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi, dan segala macam, sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya, dan melakukan evaluasi. Kesepakatan kita lah mengembalikan Dewan, singkat saja isinya pasalnya, Dewan Aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden, dengan keputusan dengan perpres. Mendagri juga menegaskan bahwa PAPRES sebagai pemimpin Dewan Aglomerasi tidak akan mengambil kewenangan kepala daerah. Jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak, enggak punya kewenangan, tidak bisa mengambil alih kewenangan. Cahun presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, yang juga mantan gubernur DKI Jakarta, menilai pembentukan Dewan Aglomerasi belum tentu efektif, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan kawasan aglomerasi seharusnya bottom-up, dengan melibatkan kepala daerah sekitar Jakarta. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom-up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Sejumlah pakar mengkritik pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi di bawah pimpinan WAPRES. Mereka melihat Dewan seperti itu tidak akan efektif. Saya kira perlu kita pertanyakan, karena kita ini membuat satu sistem yang sepertinya baru sama sekali dibanding dengan pemerintahan daerah sebelumnya. Jadi aglomerasi ini, dulu sudah pernah ada pikiran seperti itu untuk Jakarta, yang namanya itu kosmopolitan. DPR sempat mengambil perakarsa itu, tapi ketika kita bicara mengenai kawasan yang akan dikelola dalam kosmopolitan itu mencakup Jawa Barat segala macam, itu waktu pemerintah Jawa Barat tidak setuju. Mereka tidak setuju kawasannya itu dimasukkan dalam satu kerangka koordinasi maupun pengendalian oleh pihak di luar pemerintah Jawa Barat. Ini harus kita hati-hati. Keberadaan seperti Dewan Aglomerasi ini tidak akan banyak membantu masalah persoalan di Jakarta. Sehingga saya berharap sekali digaji ulang untuk keberadaan Dewan Aglomerasi. Kita masih ingat punya namanya BKSP ya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Punjur, yang bisa dikatakan kurang berhasil dalam menjadikan masalah persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Nah Dewan Aglomerasi ini lebih kepada peningkatan status dari BKSP tadi dengan berdasarkan undang-undang, tetapi tidak akan menjamit, menyelesaikan masalah di Jabodetabek Punjur. Nah Dewan Aglomerasi kalau hanya sekedar mengkoordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, tidak akan banyak berhasil. Selain efektivitasnya yang diragukan, keberadaan WAPRES menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara presiden dan wakil presiden. Dibusi kewenangan secara langsung kepada wakil presiden sebagai Dewan Kekawasan Aglomerasi dari RU ini harus ditimbangkan sedemikian rupa agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari. Jika Dewan Kawasan Aglomerasi sejak awal memang ditujukan untuk memberi kewenangan khusus pada wakil presiden yang kemungkinan akan dijabat Gibran Raka Buming Raka, maka justru komplikasi politik sudah tergambar sejak awal. Dan ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan dan pemerintah yang nantinya akan menjadi tim laksana. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!